Kalau kamu di sini sedang menjual produk bursi ekonomis dan kesulitan mencari inspirasi juta copywriting, di video kali ini kita akan membahas inspirasi juta copywriting untuk jualan bursi ekonomis. Kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas inspirasi juta copywriting. Jadi, sebenarnya saya nggak tahu teman-teman di sini menjual kursi ekonomis atau nggak, tapi setidaknya saya akan coba memberikan inspirasi dan referensi agar nanti ke depannya kalau misalkan teman-teman jual kursi ekonomis ataupun kalau nggak, teman-teman bisa belajar sesuatu. Jadi, kita sama-sama belajar. Jadi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, untuk menjual kursi ekonomis, jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu kursi ekonomis apa, kursi ekonomis itu ya sama sih kayak kursi pada umumnya, cuman perbedaannya dia itu ada di bagian ini, lombar supportnya sama runtukannya itu lebih nyaman, ya kurang lebih seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa googling sendiri. Oke? Nah, ngomongin kursi ekonomis, teman-teman itu tentu banyak orang yang juga udah menjual produk-produk kursi ekonomis. Dan di iklan Facebook sama Instagram, saya udah temukan banyak sih sebenarnya. Tapi saya putih di sini dua. Ada yang pertama dari High Point Office, yang mana dia bilang di sini untuk judulnya, dia pakai pertanyaan headline-nya. Pertanyaan headline. Gimana caranya kursi jadi investasi kesehatan yang kepanjang? Banyak aktivitasmu dihabiskan dengan duduk, sedangkan kursi ekonomis membantu untuk membuat tubuhmu tetap berada dalam postur idealnya. Kalau tidak, bisa-bisa produk-produk kursi tergantung dan badanmu mudah terasa pegar. A good ergonomic chair is one less worry health investment. Oke? Cuman kalau kita lihat dari strukturnya, di sini belum ada cultivation-nya sih. Jadi, cultivation-nya mungkin bisa ditambahkan dari High Point Office, ya. Apa misalkan, kayak get your ergonomic chair now, atau find your, apa, find your, find your, saya kurang, ini jago bahasa Inggris sama lainnya. Tapi kayak temukan kursi ergonomis yang sesuai dengan postur tubuhmu. Nah, itu juga bisa, ya. Cuman, saya di sini, saya di sini kalau sedikit membeda ya tentang isi copywriting-nya, untuk isi copywriting-nya di sini bisa lebih dibuat persuasifis. Sebentar ya. Banyak aktivitasmu dihabiskan dengan duduk. Sedangkan kursi ergonomis membantu untuk membuat tubuhmu tetap berada dalam postur ideal. Atau mungkin, ya, kalau saya, sedarkah Anda kalau terlalu lama duduk? Atau bisa seperti ini, ya. Apakah Anda sudah, jika Anda duduk seharian, jika aktivitas Anda adalah duduk seharian di depan laptop, Anda perlu pertimbangkan posisi duduk Anda. jika aktivitas Anda adalah duduk seharian di depan laptop, apakah atau kita di sini bisa membuat langsung aja problemnya? sering duduk di depan. Anda sering duduk di depan, apakah punggung dan pinggang. tidak sering legal. karena duduk seharian. Dengan kursi ergonomis. Poster tubuh Anda akan tetap terjaga walaupun duduk seharian. Kalau isinya sih saya akan buat seperti ini sih. Ini kan kalau kita lihat sih hanya jadi informasi kan. Banyak aktivitas semua dihabiskan dengan duduk sedangkan kursi ergonomis. Jadi hanya informasi aja. Kalau saya teman-teman saya akan ganti seperti ini sih. Jadi kita langsung mainkan problemnya aja. Terus kita langsung bilang nih kursi ergonomis. Postur tubuh Anda akan tetap terjaga ya. Dengan kursi ergonomis dan fitur lumbar support X. Supportnya membuat postur tubuh Anda tetap terjaga walaupun... Sekarang ya. Oke. Kalau saya sih saya akan ganti seperti ini ya. Terus disamakan kalau saya sendiri. Oke. Nah ini juga kalau saya lihat dari hard furniture. Ini hanya jadi informasi aja sih. Ini isinya oke lah kalau untuk isi ya. Cuma disini kita disini belum dapat headlinenya ya. Jadi headlinenya ini apa? Ini yang harus ditambahkan. Oke. Oke. Terus untuk iklan di Google kalau saya lihat. Iklan di Google ini banyak yang jadi informasi aja ya. Ini kursi kantor ergonomis, kursi kantor chairman. Jadi nggak kurang ada kata-kata yang persuasif atau mengajak orang ya. Nah maka dari itu saya disini akan jawabkan beberapa alternatif headline. Yang tentunya nanti bisa teman-teman pakai. Tapi sekali lagi silahkan nanti disesuaikan dengan... Apa yang kamu mau komunikasikan sama target pasar komisial ya. Yang pertama disini adalah benefit headline. Jadi benefit headline salah satu headline favorit saya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Tetap sehat meskipun duduk seharian dengan kursi ergonomis apa. Ya. Atau produktivitas meningkat pesat dengan duduk di kursi ergonomis yang tepat. Ini juga contoh benefit headline. Jadi pola-pola benefit headline itu teman-teman bisa menjabarkan manfaat yang kondisi dapatkan. Plus dengan apa. Ya. Ini kan kayak gini. Manfaatnya adalah produktivitas meningkat pesat. Yaudah. Saya bisa langsung dulu saja. Produktivitas meningkat pesat dengan duduk di kursi ergonomis. Seperti ini. Atau yang kedua. Fear headline. Fear headline adalah judul yang menakuti-nakuti. Sebagai contoh seperti ini. Awas. Duduk seharian bisa bikin punggung kamu sekitar. Atau. Hati-hati. Duduk seharian di depan komputer bisa bikin punggung kamu jadi punggung. Dan contohnya seperti ini. Ya. Jadi. Fear headline adalah di penjudul yang teman-teman itu menyebarkan ketakutan. Biasanya ketakutannya tergantung. Apa yang masalah yang akan orang alami kalau mereka kebiasaannya. Oke. Atau apa masalah yang orang akan alami kalau mereka nggak ngambil produk atau jisakan. Ya. Selective. Selective adalah judul yang menargetkan orang tertentu. Contohnya seperti ini. Khusus pekerja kantoran yang duduk kerjanya duduk seharian. Jadi kita benar-benar nargetin orang spesifik ya. Pekerja kantoran dan mereka duduk seharian. Kerjanya duduk seharian. Atau yang seperti ini. Bagi Anda yang terlalu lama duduk seharian. Ini juga contoh alternatif. Dan yang keempat adalah pertanyaan headline. Misalkan seperti ini. Duduk seharian bikin punggung kamu kesakitan. Atau yakin kursi yang kamu gunakan sudah nyaman untuk aktivitas seharian. Nah ini contoh pertanyaan headline. Jadi kalau kita ngomongin tipe judul copywriting ada banyak teman-teman. Silahkan diaplikasikan. Silahkan disesuaikan. Tapi ya ini beberapa alternatif judul yang saya sampaikan buat teman-teman. Dan kurang lebih teman-teman itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran. Kalau teman-teman suka dengan channel ini. Silahkan subscribe teman-teman channel ini. Dan aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru. Seperti digital marketing, digital logi, dan digital automation. Itu saja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.